Assalamualaikum, hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue yang teksturnya super lembut, rasanya enak banget, cara buatnya juga mudah, tampilannya cantik, mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja, yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah lalu pecahkan 3 butir telur. Kita tambahkan 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh diganti ovalet ataupun TBM. Kita mixer menggunakan kecepatan rendah sebentar saja hingga tercampur. Setelah tercampur rata, baru kita naikkan kecepatannya menggunakan kecepatan maksimal. Kita mixer hingga putih mengembangkan kecepatan maksimal. Setelah adonannya putih mengembang dan berjejak, selanjutnya kita tambahkan 80 gram tepung terigu, 20 gram tepung maizena, dan setengah sendok teh baking powder. Ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah sebentar saja hingga tercampur. Berikutnya kita tambahkan 80 ml santan. Lanjut, kita mixer. Setelah tercampur rata, mixernya kita matikan. Selanjutnya, ini kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Adonan ini selanjutnya kita bagi ke dalam 2 wadah sama rata. Untuk di wadah pertama, kita tambahkan pasta black forest secukupnya. Kita aduk hingga tercampur. Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Dan untuk di wadah kedua, kita tambahkan pasta maca secukupnya. Kita aduk hingga tercampur rata. Adonannya sekarang sudah siap. Selanjutnya, kita siapkan loyang yang akan kita gunakan. Aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm. Olesi loyang menggunakan margarin di bagian alasnya. Kemudian, kita beri alas baking paper. Lanjut, bagian atasnya kita olesi kembali menggunakan margarin. Sisi kanan dan kirinya enggak perlu kita olesi ya. Kita tuangkan adonan black forest ke dalam loyang. Kita ratakan adonan di dalam loyang. Di tahapan ini, kita sudah bisa sambil memanaskan kukusannya. Setelah kukusannya panas, langsung aja kita masukkan loyang ke dalam kukusan. Kita kukus selama kurang lebih 8 menit menggunakan api kecil. Setelah 8 menit, kukusannya kita buka. Selanjutnya, kita tuangkan adonan maca ke dalam loyang. Ratakan adonan di dalam loyang. Setelah rata, ini kita tutup dan kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api kecil. Setelah 30 menit, kuenya sudah matang, siap untuk diangkat. Jika sudah dingin, kue sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang. Terlebih dahulu, bagian pinggir-pinggirnya kita sisir. Cara mengeluarkannya sangat mudah ya. Cukup kita balik loyangnya seperti ini. Ini dia hasilnya. Kita balik permukaan kuenya. Oke, cantik banget ya. Permukaannya mulus, tidak bergelombang. Sekarang kita olesi buttercream di atasnya seperti ini. Olesi secara perlahan dan merata. Setelah diolesi merata, selanjutnya kita taburi dengan keju parut di atasnya. Untuk topping yang digunakan bebas ya, boleh diganti sesuai selera. Selanjutnya, kue ini akan kita potong-potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera. Terlebih dahulu, ini akan aku potong menjadi dua bagian. Lalu kita potong kecil-kecil. Nah, ini dia bolu maca Black Forest-nya sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget. Teksturnya super lembut, cara buatnya mudah, cocok untuk kita jadikan ide jualan. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum, hai mam. Di video kali ini, aku mau berbagi resep kue yang teksturnya lembut, rasanya enak. Cara buatnya sangat mudah, cocok untuk jadi ide jualan. Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, kemudian tambahkan setengah saset vanili, kita mixer menggunakan kecepatan tinggi, kita mixer selama kurang lebih 10 menit hingga adonan putih mengembang dan berjejak atau bisa juga disesuaikan dengan mixer masing-masingnya. Setelah adonannya putih mengembang dan berjejak, bisa kita matikan mixernya. Kemudian tambahkan 80 gram tepung terigu, 20 gram tepung maizena, kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Ini kita tekan-tekan terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang berhamburan, lalu kita nyalakan mixernya, kita mixer menggunakan kecepatan rendah sebentar saja hingga tercampur, lalu tuangkan 80 ml santan, kita mixer kembali. Setelah dirasa tercampur, bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya, adonan ini kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Adonannya sudah siap, selanjutnya ini akan aku bagi ke dalam 2 wadah sama rata. Untuk di wadah pertama, kita tambahkan pasta coklat Black Forest secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Untuk resep lengkapnya, sudah aku tulis di kolom deskripsi, jadi kalian langsung cek saja di bawah judul. Untuk di wadah kedua, kita tambahkan pasta Red Velvet secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Ini adonannya sudah siap, selanjutnya kita siapkan loyang yang akan kita gunakan. Aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Oleh si bagian alas, menggunakan margarin tipis-tipis. Lalu kita beri alas baking paper. Kita olesi lagi di bagian atasnya menggunakan margarin tipis-tipis. Untuk sisi kanan dan kirinya nggak perlu kita olesi ya. Kita tuangkan adonan coklat Black Forest ke dalam loyang. Kita ratakan adonan di dalam loyang. Di tahapan ini, kita sudah bisa sambil memanaskan kukusan ya. Jika kukusannya sudah panas, langsung aja kita masukkan loyang ke dalam kukusan. Kukus selama kurang lebih 8 menit menggunakan api kecil. Setelah 8 menit, kukusannya kita buka. Lalu kita tuangkan adonan Red Velvet ke dalam loyang. Kita ratakan adonan di dalam loyang. Lalu kita tutup dan kukus kembali selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Setelah 30 menit, kuenya sudah matang, siap untuk diangkat. Jika sudah dingin, kue sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang. Terlebih dahulu, bagian pinggir-pinggirnya kita sisir. lalu kita balik loyangnya seperti ini. Ini dia hasilnya. Lalu kita balik lagi permukaannya. Kita potong menjadi 2 bagian. Di salah satu potongan, kita olesi menggunakan buttercream. Ini kita olesi rata. Kemudian, potongan kue yang satunya kita tumpuk di bagian atas seperti ini. Ini sambil sedikit kita tekan-tekan agar menempel sempurna. Lalu di bagian atasnya, kita olesi kembali menggunakan buttercream. Sebagai topping, kita beri parutan keju di atasnya. Oh iya, jangan lupa untuk follow fanpage Femel Cook agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya. Terima kasih. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kue ini akan kita potong-potong. Untuk ukurannya, bisa disesuaikan dengan selera. Nah, ini dia kue bolu red velvet kombinasi dengan black forest sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget. Teksturnya lembut, cara buatnya mudah. Tampilannya juga cantik. Sangat cocok untuk jadi ide jualan atau kita sajikan saat ada acara keluarga. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Selamat mencoba. selamat menikmati